Pemirsa seorang wisatawan yang sempat dinyatakan hilang di puncak gunung Ijen Banyuwangi, Jawa Timur, akhirnya berhasil ditemukan tim sar gabungan pada minggu siang. Korban ditemukan selamat dengan kondisi tubuh sudah lemas, kedinginan di sebuah jurang sedalam 90 meter di kawasan puncak gunung. Evakuasi korban di dasar jurang ini berlangsung dramatis, lantaran petugas terkendala medan yang sangat curam. Pemirsa pencarian Davila Dabi Adrian, wisatawan berusia 18 tahun, warga Kabupaten Bondowoso yang sempat dinyatakan hilang sejak Sabtu malam di puncak gunung Ijen akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan selamat di dasar jurang sedalam 90 meter di kawasan kawah gunung Ijen pada minggu siang. Diduga mengalami hipotermia saat pertama kali ditemukan tim sar. Korban hanya mengenakan celana dan kain sarung yang melilip tubuhnya. Dalam kondisi lemas, korban pun harus dievakuasi dengan cara digendong. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan tali untuk mengangkat tubuh korban ke atas jurang. Setelah dua jam lamanya, akhirnya korban berhasil terevakuasi dari atas jurang. Korban yang awalnya lemas langsung berteriak histeris setelah bertemu keluarganya di atas tebing. Proses evakuasi pun dilanjutkan menuju pos paltuding Ijen menggunakan troli belerang. Peristiwa hilangnya wisatawan ini bermula saat korban bersama 13 rekannya mendaki gunung Ijen sejak Sabtu malam. Puas menyaksikan fenomena api biru di atas puncak, rombongan berpencar untuk turun gunung pada minggu subuh. Korban yang posisinya berada paling belakang memilih berhenti lantaran mengeluh sakit perut. Namun bukannya memilih turun bersama rekan-rekannya, korban malah berjalan kembali ke arah puncak hingga akhirnya dinyatakan hilang. Salah satu rekan korban yang sudah turun di pos paltuding sempat menghubungi korban melalui telepon selulernya. Korban pun menjawab telepon dan mengaku bahwa dirinya sudah pulang ke rumahnya. Karena tidak percaya, rekan korban langsung menelpon keluarga korban yang ternyata didapati korban belum kembali pulang ke rumahnya. Tim Sar yang mendapati laporan langsung berupaya melakukan pencarian. 13.30 korban berhasil kita evakuasi dan selamatkan kita evakuasi ke puskesmas Sempol. Upaya pencarian sedikit terbantu lantaran korban meninggalkan jejak menggunakan telepon seluler dan sepasang sepatu yang ditinggal korban di jalur pendakian. Selain diduga mengalami hipotermia, ada dugaan korban mendaki gunung dalam kondisi teler efek mengkonsumsi pil koplo. Dugaan ini masih diselidiki polisi dan hingga kini korban masih menjalani perawatan di puskesmas Sempol Bondo Woso. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Dari Banyuwangi Jawa Timur. Terima kasih.